Capaian penyaluran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan tergolong masih rendah. Baru 7 persen dari total 420 ribu orang. Karena capaian yang rendah ini, Pemda Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya mengajak warganya untuk mau divaksin. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, penyaluran vaksinasi tertinggi yaitu untuk golongan tenaga kesehatan yang angkanya jauh melampaui target 146 persen dari target 2.600 orang tenaga medis di daerah ini. Sementara untuk petugas publik seperti aparatur sipil negara, aparat keamanan, serta guru, angkanya baru mencapai 45 persen dari 37 ribu orang. Rendahnya pencapaian vaksinasi terutama bagi aparatur sipil negara sangat disayangkan. Karena seharusnya ASN menjadi contoh bagi masyarakat umum. Pencapaian kita masih sangat betah yaitu sekitar 7 persen lebih. Nah oleh karena itu tentu harapan kita ke depan masyarakat tentu mau melakukan vaksin. Nah terutama sekali kepada seluruh ASN di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah tentu kitalah yang harus mencoba kepada masyarakat. Kita doang berhubung, keluarga kita, baru ikan kita. Mari sama-sama kita ajak mereka untuk melakukan vaksin. Masyarakat umum yang telah disuntik vaksin dosis pertama baru sebanyak 5.000 orang dan dosis kedua sebanyak 103 orang. Selain itu, usia 12 hingga 17 tahun yang baru divaksin baru sebanyak 45 orang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.